Kepala Kantor Staf Presiden KSP Muldokon disebut-sebut pernah memberi jaminan perlindungan kepada Al Zaitun. Bahkan pimpinan pesantren Panji Gumilang juga diberi akses ke aparat kepolisian apabila pondok pesantren itu diganggu pihak lain. Hal ini diungkapkan pendiri pondok pesantren Al Zaitun, Imam Supriyanto dalam program Gaspol Kompas.com pada Rabu 5 Juli 2023. Apabila nantinya Panji Gumilang mengalami gangguan, diminta untuk menghubungi Kapolres, Kapolda, atau Mabes Polri. Imam mengaku tak tahu alasan Muldokon memberikan akses bagi Panji untuk meminta perlindungan dari polisi. Lebih lanjut, tawaran perlindungan dari Muldokon baru disampaikan pada beberapa waktu terakhir ketika mantan Panglima TNI itu sudah menjabat sebagai KSP. Sementara Muldokon berulang kali membantah tudingan yang menyebut dirinya sebagai backing di balik pondok pesantren Al Zaitun. Diakuinya, dirinya pernah datang ke Pondok Pes Al Zaitun sejak masih menjabat sebagai Pangdam Siliwangi. Kedatangannya untuk melihat secara langsung apa yang terjadi di Pondok Pes tersebut. Muldokon pun tak mempersoalkan bila Panji akhirnya diperiksa Baris Krimpolri. Sebab sebagai warga negara tidak ada istilah kekebalan hukum untuk siapapun. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!